Sahabat Golagong TV, apa kabar? Masih dalam suasana Corona Hari ini hari Senin tanggal 4 Mei 2020, ini akan menjadi kenangan yang indah, karena saya juga tidak bisa melakukan apa-apa Lockdown sejak tanggal 13 13 Maret, eh 13 Februari Eh ya 13 Maret, lupa 13 Maret Sekarang sudah ke April ke Mei, jadi saya satu bulan setengah berada di rumah, apa yang saya kerjakan? Menulis novel Judulnya Lelaki di Tanah Perawan Nah, kalau di episode sebelumnya saya menceritakan bahwa penting sekali membaca buku-buku sastra tapi juga sebagai seorang penulis atau calon penulis penting membaca buku-buku di luar buku sastra Nah, buku novel yang akan yang sedang saya tulis ini judulnya Lelaki di Tanah Perawan itu sekarang sudah draft ke-6 dan sudah 32 bab saya rencanakan sebelum lebaran selesai Nah, menceritakan tentang kita terlarang apa durasinya maksud saya halamannya sudah di atas 100 kemudian lokasi setting lokasi sudah berpindah-pindah dan yang paling penting membangun karakter tokoh Nah, saya ingin menjelaskan bahwa saya membaca banyak buku ini salah satu contohnya buku Jalaluddin Rumi ini saya baca untuk kepentingan Lelaki di Tanah Perawan ini mahabah tentang cinta ya bagaimana Rumi memaknai cinta terhadap Tuhan juga ini soal mitos dan kekuasaan tentang klan ya klanik jadi Islam Kejawen dan ini karena tokohnya Sarjana Ekonomi saya harus baca buku Disruption Renal Kasali ini luar biasa buku ini sudah cetakan keberapa nih harganya kalau nggak salah saya beli itu di atas 100 ribu dan cetakannya itu udah belasan ini disebutnya Mega Best Seller ini kalau harga buku royaltinya 10 ribu laku 100 ribu saja udah 1 miliar 100 ribu x 10 ribu berapa nih iya 101 miliar bayangin dari satu buku ini nah terus buku ini juga saya baca ini tentang Banten jadi tidak selalu harus buku sastra nah kenapa saya baca Disruption ini karena tokohnya Sarjana Ekonomi dia harus memahami bagaimana bisnis yang mengganggu itu jadi ada misalnya kalau dulu dari mulai kuda lari ke mesin uap ke motor kalau dari motor mesin tik ke komputer nah kemudian bisnis mainstream diganggu oleh bisnis yang tampak wujud tadi yang startup online misalnya tiba-tiba toko-toko hampir gulung tikar karena sudah ada marketplace atau bisnis-bisnis online bahkan media masa juga sekarang yang mainstream media cetak sudah mulai tergusur karena banyak online dan TV-TV juga sekarang sudah mulai diganggu oleh Youtube tiba-tiba semua orang menjadi produser menjadi sutradara karena ada Youtube sehingga kadang-kadang TV juga mengambil konten-kontennya dari Youtube nah begitulah jika ingin jadi penulis harus mau membaca buku tidak hanya buku sastra tapi juga disiplin ilmu yang lain begitu juga yang saya lakukan untuk memperkuat novel baru saya yang akan diterbit oleh penerbit besar mudah-mudahan corona berlalu di Indonesia Book Fair mudah-mudahan bisa dilaunching lelaki di tanah perawan terima kasih sahabat gulung TV tentang literasi semua ada di sini komentar jangan ragu kritik beri masukan kepada saya selamat menikmati